Kita mulai lagi dari awal, introduction. Yang pertama adalah overview sejarah telekomunikasi dan jaringan komputer. Model komunikasi dari sumber data, kemudian lanjut ke transmitter. Ini bisa antena atau colokan LAN, itu transmitternya. Kemudian ke sistem transmisi, kemudian diterima oleh receiver, kemudian ke tujuan. Oke, contohnya ini jaringan komputer yang zaman dulu yang masih numpang dengan jaringan telepon. Jadi dari komputer sumber datanya dikirim ke modem, modulator, demodulator. Sebentar, oh belum present ya, lupa. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Oke, ini contoh yang jaringan komputer zaman dulu, ini masih numpang dengan jaringan telepon. Jaringan telepon ini analog, jadi dia mengirimkan sinyal suara, rupa sinyal analog. Jadi dari komputer pengirim, ini masuk ke modem dulu nih, modulator, demodulator. Dari sinyal digital diubah ke sinyal analog, baru lewat ke jaringan telepon. PSTN nih, public service, telepon, network. Terus sampai ke tujuan, masuk ke modem dulu. Nanti diubah dari sinyal analog ke sinyal digital, baru nyampe ke komputer tujuan. Itu modelnya seperti ini. Jadi ada sumber data, kemudian ada yang bertugas untuk mengirimkan data. Ini nanti sinyalnya diubah supaya bisa terkirim dengan selamat. Kemudian masuk ke sistem transmisi. Ini bisa kompleks nih, atau bisa satu kabel aja kalau langsung. Kemudian ke receiver, nah ini sinyalnya diubah lagi ke sesuai dengan sinyal aslinya. Baru dikirimkan ke tujuan. Oke, kemudian untuk yang sesi UTS, kita belajar komunikasi data. Jadi bagaimana caranya mengirimkan sinyal, jadi transmisi sinyal secara reliable dan efisien. Jadi reliable itu data yang kita kirim sampai tujuan dengan selamat. Jadi errornya minimal. Kemudian efisien, data yang kita kirim menggunakan energi yang paling sedikit. Menggunakan sumber daya paling sedikit. Oke, kemudian cakupan topiknya secara umum ini transmisi sinyal. Bagaimana kita mengirimkan sinyal melalui media transmisi. Kemudian media transmisinya apa saja, macam-macamnya. Kemudian pengkodean sinyal, line coding. Ini berkaitan dengan transmisi yang reliable. Jadi data yang kita kirim itu nanti dimodif supaya bisa selamat sampai tujuan. Misalnya kita ngirim angka 0, angka 0 itu misalnya integer kan 32 bit. Itu kan 0-nya berjejar tuh, 32 kali. Nah kalau kita langsung kirim 0 terus gitu, yang penerimanya akan bingung 0-nya berapa kali tadi. Jadi harus dimodif sinyalnya. Bisa ditambahkan clock atau teknik yang lain untuk line coding. Kemudian interfacing, ini masuk ke jenis-jenis portnya. Ada port ethernet, ada port untuk fiber. Kemudian data link protokol ini masuk ke layer 2. Data link protokol dan multiplexing. Jadi data link protokol ini aturan misalnya ada banyak klien terhubung ke satu media. Nah nanti aturannya bagaimana. Mana yang boleh mengirim dulu, mana yang harus menunggu. Itu protokolnya. Kemudian multiplexing, ini bagaimana caranya kayak tadi. Jadi ada satu media, terus klien dan pengirim dan penerima ada banyak. Nah nanti bagaimana cara mengirimkan data dalam satu media transmisi saja. Multiplexing. Oke multiplexer ini sudah ada di radikan ya. Jadi bagaimana cara inputnya ada banyak, terus kita lewatkan ke satu kabel. Terus sampai ke tujuan penerimanya juga ada banyak. Bagaimana caranya mengirimkan banyak data melalui satu media saja. Satu medium. Kalau media banyak. Masih konek ya nih. Masih ya. Oke. Nah ini model yang tadi. Dari sumber. Kemudian datanya dimodif oleh transmitter. Misalnya pakai line coding. Kalau di sini, kalau modem berarti dari digital ke analog. Kalau yang internet sekarang, yang langsung internet kabel itu gak perlu diubah ke analog. Ini diubah ke analog karena sistem transmisinya, kalau yang dulu itu numpang ke jaringan telepon. Terus sampai di penerima dari sinyal analog diubah ke digital lagi, baru ke tujuan. Jadi notasinya kalau datanya itu M, message. Kemudian data input itu sinyalnya G. Jadi input data digital. Kemudian jadi sinyal analog S, itu yang di send. Kemudian yang diterima R, kemudian data digital yang diterima, yang udah diubah oleh receiver itu G aksen. Kemudian data yang diterima, data aslinya itu M aksen. Nah, seharusnya M dan M aksen ini harusnya sama. Nah, itu tugas di komunikasi data. Bagaimana supaya data yang, teks yang dikirim itu bisa sampai tujuan dengan selamat tanpa error. Oke, kemudian masuk ke arsitektur. Nah, arsitektur ini desain secara global. Itu arsitektur. Nah, secara umum itu jaringan komunikasi nanti dibagi per lapisan, per layer. Jadi arsitektur itu umumnya, kemudian di dalamnya itu dibagi per layer. Supaya dari yang kompleks itu bisa lebih simple. Jadi dipisahkan per layer. Kemudian arsitektur jaringan yang utama ada tiga. Sesuai dengan sejarahnya, yang awal itu telegraf. Kemudian lanjut ke jaringan telepon. Kemudian lanjut ke jaringan komputer. Nah, untuk arsitekturnya beda-beda. Untuk telegraf ini message switching. Jadi kita kirim satu pesan, selesai. Terus satu pesan lagi, selesai. Dan seterusnya. Jadi kirimnya per pesan. Message switching. Nah, surprisingly. Ini yang telegraf ini pakai transmisi digital nih. Kode murse. Yang pendek, panjang. Pendek, panjang. Contohnya apa nih? Contohnya ringtone-nya Nokia masih ingat? Yang SMS? Yang masih ingat nggak? Atau udah pakai smartphone semua ya? Belum pernah pakai Nokia yang ini, batang. Nggak punya HP, Pak, dulu. Dulu nggak punya HP? Nokia, Pak. Nokia yang jadul. Jadi kan kalau ada SMS masuk, itu kayak gini nih. NS, MS. Ya, ringtone-nya berupa murse tuh. Jadi S itu titik-titik-titik. Terus M-nya 2 panjang. Terus S-nya 3 pendek lagi. Di ringtone-nya nit-nit-nit-nit-nit-nit-nit. Ini SMS. Nggak ada yang kenal nih. Nggak ada. Ini beda zaman berarti kita. Atau kalian kalau tersesat itu SOS itu. Kalau O itu strip panjang 3 kali. Nah, murse ini bisa pakai suara, bisa pakai cahaya, macam-macam nih. Jadi dipakai di pelayaran juga. Kalau pelayaran pakai lampu tuh. Lampu, cermin, itu pakai cahaya. Untuk ngirim sinyal ke kapal yang lain. Pakai kode morse. Atau yang dipakai di telegraf. Kemudian yang kedua, jaringan telepon. Ini circuit switching. Jadi ada circuit fisik. Nanti kalau ada yang nelpon, itu dihubungkan ke circuit fisik. Misalnya, gimana ya? Ini saya gambarin deh. Ini secara umum saja. Ini secara umum saja. Oke, misalnya ada dua kota. Ini jaringan telepon ya. A dan B. Kemudian pelanggan di kota A ada 4, A, B, C, D. Nah, terus ini jaringan teleponnya. Dari kota A ke kota B, cuma dua jalur. Di kota B ada pelanggan 4 juga. B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini dari rumahnya A ke kantor teleponnya. Kantor telekom misalnya. Kan kabelnya ditarik ke situ. Ini kantornya. Nah, ini yang saya contohkan yang circuit switching. Oke, misalnya A pengen nelpon ke G. Gimana nih? Berarti kan ada dua jalur nih. Dua-nya masih kosong keduanya. Berarti dari A itu disambungkan ke G. Dewa jalur yang atas. Terus ke G. Nah, ini circuit switching. Jadi, circuitnya dibuat saat pelanggan A pengen nelpon ke pelanggan yang lain. Terus, misalnya C mau nelpon ke H. Berarti yang line ini masih kosong yang bawah. Sambungkan ke line yang bawah. Terus, nyambungkan berarti ke H. Kemudian D pengen nelpon ke F. Nah, ini sibuk nih jaringannya. Jadi, nanti ini ada sibuk. Nggak bisa. Nggak bisa nelpon ke F. Karena semua line ini terpakai. Lainnya akan dibebaskan kalau misalnya C udah selesai nelpon ke H, maka circuitnya diputus. Nah, ini diputus. Baru yang D bisa nelpon ke F. Nah, ini circuit switching. Jadi, kita punya circuit tinggal di sambung-sambung aja. Circuit switching. Tapi, yang bisa tersambung dalam satu waktu terbatas. Sesuai dengan jumlah line di trunknya. Ini namanya trunk nih. Istilahnya, batang. Ini pelanggan nih cabangnya. Trang nih batangnya. Oke, itu circuit switching. Jadi, kalau misalnya pengen nelpon, tapi sekarang udah jarang ya telepon rumah. Nah, udah sibuk. Itu berarti jaringan sibuk. Itu berarti semua trunk lainnya sedang terpakai. Biasanya kalau jam-jam sibuk. Kan kantor suka kalau dulu ya. Jam-jam sibuk, itu biasanya nggak bisa dipakai. Oke, lanjut. Nah, untuk jaringan telepon pakai circuit switching. Kemudian, untuk transmisinya kalau dulu analog. Kemudian, sekarang sudah berpindah ke digital. Dengan masuknya komunikasi mobile. Oke, kemudian malah kebalik. Kalau dulu, itu internetnya numpang ke jaringan telepon. Nah, kalau sekarang nelponnya numpang ke jaringan internet. Ya kan? Kayak nelpon yang murah kan via misalnya WA itu lebih murah daripada nelpon biasa. Sampai nggak tahu sih ya tarif sekarang berapa untuk nelpon biasa. Oke, kemudian untuk internet. Ini paket switching. Jadi, pesannya nanti di pecah-pecah per paket. Nah, tiap paket itu cuma 1,5 kilobyte. Nah, nanti tinggal di jadulkan saja nih. Mana yang dikirim, mana yang nunggu dulu. Paket-paket switching. Ini gimana caranya mengirimkan dari pelanggan yang banyak kayak tadi ke satu baris saja. Satu line. Paket-paket switching. Kalau yang circuit switching kan di tengahnya masih banyak nih. Harus sedia banyak terang. Kalau yang paket switching itu cuma satu saja bisa. datanya di pecah-pecah. Oke, nanti kita belajar di paket switching. Kemudian next generation ini masih sama sih paket switching. Jadi, nggak ada yang fundamental perubahannya. Cuma nanti kita bisa ngasih label di paketnya. Kan multi-service nih. Ada layanan yang prioritasnya lebih tinggi. Ada layanan yang prioritasnya rendah. Oke, lanjut. Nah, ini teknologinya macam-macamnya. Fase 1 masih telegraf. Kemudian telepon. Nah, switching-nya di sini masih elektromekanis. Jadi, switching yang di sininya. Nah, switching-nya ini bisa manual pakai apa namanya. switching board gitu. Jadi, dulu tuh kalau telepon ada operatornya yang nyolokin nyambungin ke pelanggan A ke pelanggan B manual. Kemudian ada juga mesin. Jadi, berkembang ada mesinnya mesin elektromekanis kemudian mesin elektronik baru fase 2 itu software switching. Oke, saya ada videonya nggak ya. nah, kayak gini nih yang masih manual. Jadi, pelanggan mana pingin telepon ke mana itu dihubungkan manual pakai switchboard. jadi pas telepon itu yang nyambung operator dulu. Terus kita pingin telepon ke mana? Itu manual. Terus lanjut ke elektromekanis kayak gini. cari aja nih kata kucinya step by step switch. Elektromekanis ini. Panjang nih. Oke, terus switch di jaringan telepon. Oke, terus fase 2 juga ada transmisi digital. Lanjut ke fase 3 ini masuk ke paket switching komunikasi data. Jadi, fase 1 telegraf, fase 2 ke telepon yang circuit switching, kemudian fase 3 paket switching. Kemudian standarnya standar ASCII, jadi tiap karakter itu 7 bit, kemudian bit yang terakhir itu dipakai untuk parity untuk pengecekan data. Kemudian standar RS 232 ini komunikasi serial. Kemudian masuk ke ARPANET ini cikal bakal internet. Kemudian lanjut ke di standarkan menjadi model OC. Open apa ya S nya? Open standar internet walking. saya lupa singkatannya OC apa nih. Terus fase 4 komunikasi mobile yang 2G, 3G, 4G, 5G itu fase 4. Oke, kita bahas lanjut ke jaringan komunikasi perangkatnya apa saja. Jadi, secara umum perangkatnya berupa switch jaringan node dan link transmisi. Node ada 2 yang di tengah itu switch namanya kemudian kalau yang di akhir itu terminal. Nanti kita bahas di gambarnya nanti. Nah, yang di tengah itu menghubungkan antar jaringan menghubungkan antar jaringan lokal perangkatnya router kemudian switch kemudian multiplexer hubs ini yang switch jadi kalau router ini switch di layar 3 kalau switch biasa itu switch di layar 2. Kemudian yang terminal itu contohnya server dan komputer user itu yang paling akhir terminal. Jadi node ini ada 2 node yang di tengah itu switch namanya kemudian node yang paling akhir itu terminal. Terus antar node dihubungkan dengan link transmisi linknya bisa wire kabel kabelnya macam-macam bisa kabel tembaga kabelan kemudian kabel koaksial ini kayak kabel antena koaksial jadi 1 di tengah kemudian diselubungi di pinggir-pinggirnya kemudian bisa pakai fiber user terus apa ini fasilitasnya terus tiang telepon ini gak masuk ini gak masuk link transmisi oke jadi node-nya kayak gini kalau yang di akhir namanya terminal atau host jadi end user paling akhir kemudian yang di tengah istilahnya node bisa switch bisa router kalau switch itu menghubungkan antar host di satu jaringan kalau router itu layar 3 menghubungkan antar jaringan nanti kita bahas di setelah UTS TCP IP IP oke ini macam-macam node ini udah terminal atau host kemudian ada switch switch lokal switch yang biasa kemudian ada router atau gateway untuk interkoneksi antar jaringan jadi macam-macam istilahnya saya tulis di sini jadi untuk node di jaringan itu ada host atau terminal ini yang paling akhir biasanya pengirim atau penerima kemudian ada switch yang di tengah istilahnya di sini apa tadi switch oke switch switch lokal itu yang switch biasa ini layer 2 menghubungkan antar host kemudian ada router ini switch di layer 3 router atau istilah lainnya gateway nanti nanti di layer 3 oke jadi kayak graph aja nih nah misalnya kayak gini eh gambarnya jangan gini deh oke yang terminal kotak nih ya terus yang switch itu biasanya bulat kayak gini switch terus yang satunya lagi apa tadi jadi note simpulnya kemudian yang garisnya ini adalah linknya nih link transmisi link kemudian yang kotak ini host terus yang bulat switch jadi switch bisa menghubungkan antar host bisa menghubungkan nantar jaringan nanti namanya beda oke terus nah ini istilah lain sih jadi note itu untuk terminal istilahnya bisa DTE kemudian bisa IMP sesuai dengan standarnya kemudian note yang menghubungkan antar jaringan atau antar host itu bisa switch bisa router terus macam-macam DTE macam-macam terminal bisa terminal ya terminal layar aja untuk isinya kayak komen lain terus bisa telepon bisa host bisa PC bisa workstation oke banyak lagi istilahnya ini istilah lain ini DTE host terminal DTE switch atau DCE data connecting equipment oke yang banyak dipakai ini aja nih host itu yang paling akhir kemudian switch nah switch itu karena ada 2 nanti kita detailkan nih jadi kita biasanya ngomongnya switch biasa itu switch layer 2 kemudian kalau layer 3 itu kita sebutnya router itu 3 itu host switch router untuk node-nya nah ini misalnya nih jadi terminal 1 terminal 2 email server mainframe itu host tipenya macam-macam terus SW1 sampai SW4 ini switch nah switch kalau nyebutnya umum bisa switch yang lokal switch layer 2 bisa switch layer 3 switch layer 3 namanya router kalau kita lihat di sini ini router nih karena menghubungkan antar jaringan gitu oke lanjut ke layanan dan aplikasi oke contohnya email web kemudian fax itu contoh layanan terus mana lagi nih kemudian layanannya ada parameter parameter layanan ini contohnya latency atau delay jadi dari kita kirim sampai diterima itu jedanya berapa detik itu istilahnya adalah latency kemudian bandwidth ini berapa byte yang bisa kita kirim per detiknya jadi bisa berapa byte bisa berapa byte nanti tergantung satuannya kalau B nya besar berarti byte kalau B nya kecil berarti bit misalnya kalau kalian langganan internet berapa misalnya 40 mbps nah kalau B nya kecil ini bit itu sama dengan kalau mau byte berarti dibagi 8 40 bagi 8 5 ya 5 mbps second misalnya saya langganan 10 mbps second nah kalau download di Firefox itu mentoknya di 1,25 mbps kalau satuan di jaringan biasanya bit jadi B nya kecil yang ketipu tapi kalau satuan di file itu pakai byte 8 bit itu 1 byte oke kemudian loss rate ini berapa persen paket yang hilang atau berapa persen paket yang rusak ini masuk ke loss rate kemudian jumlah end system jumlah host nya makin banyak host ya bandwidth nya dibagi berarti makin lambat misalnya di BTS ada BTS baru itu biasanya bandwidth nya kencang terus kalau BTS baru itu banyak pelangganya makin lambat kemudian service interface nah ini detail lainnya bisa unicase atau multicase kemudian apakah mendukung real time kemudian yang dikirim per pesan atau per byte oke ini contoh layanan email ini yang sinkron dari user dia ngirim ke server email kemudian jika ingin membaca dari server email balikin ke user untuk email nanti ada protokolnya sendiri protokol aplikasi untuk email kemudian instant messaging ini yang sinkronus kemudian browsing kemudian SMS nah SMS ini bisa searah bisa dua arah kalau pakai apa yang centang itu yang kita tahu kalau sudah terima itu berarti dua arah dari server SMS nya kalau sudah terima server SMS nya ngirim notifikasi kalau di WA centang dua itu saja sudah diterima terus contoh yang lain peer-to-peer contohnya bitorrent itu peer-to-peer ini lebih cepat kalau mau download pakai bitorrent download biasa kan sumbernya satu di server kalau peer-to-peer itu sumbernya banyak jadi clientnya itu sama semua peer-to-peer jadi client bisa berfungsi sebagai server juga jadi client yang sudah dapat filenya utuh itu bisa sebagai sumber data jadi downloadnya lebih cepat mungkin tidak di support di semua jaringan misalnya di IPB itu biternya pasti di block kemudian meeting kayak gini kemudian game jaringan nah ini beda lagi kalau untuk game itu perlu latensi yang kecil karena kalau sudah nge-lag dikit itu sudah beda hasilnya kemudian untuk e-commerce kemudian SMS kemudian VoIP oke terus kategori jaringan bisa kita klasifikasikan berdasarkan areanya yang paling luas one wide area network biasanya pakai fiber kemudian ada metro area network atau kampus area network ya seukuran kampus kemudian local area network seukuran satu gedung satu departemen itu satu LAN kemudian ada personal area network paling 5 meter 10 meter oke untuk one ini teknologinya ada circuit switching karena masih ngikut ke jaringan telepon yang dulu masih belum banyak berubah kemudian paket switching jadi ada dua teknologi untuk di one untuk yang paket switching protokolnya ada frame relay ini cuma relay saja kemudian ada ATM asinkronus transfer mode asinkronus ini maksudnya antara bandwidth download dan upload ini biasanya downloadnya yang besar uploadnya kecil oke circuit switching tadi sudah di jaringan telepon ilustrasinya tadi digambar kemudian kalau paket switching ilustrasinya seperti ini jadi pesan yang besar satu blok itu dipecah-pecah per paket nah nanti paketnya tinggal dimasukkan ke jaringan terus kalau sudah masuk ke penerima sampai terus sampainya mungkin tidak urut mungkin ada delay yang beda-beda nanti disusun ulang lagi supaya jadi pesan yang sama ini paket switching oke frame relay ATM ini kita lewat terus lanjut ke metro area network ini seukuran kampus kemudian contohnya di IPB seperti ini jadi ini yang kampus area networknya kemudian dibagi per lokal area network adalah untuk rektorat adalah untuk tiap fakultas nanti dari fakultas adalah lagi untuk tiap departemen terus yang one-nya dimana yang one-nya yang ini yang kuning ini ke ISP nya ini masuk ke wide area network untuk yang IPB sekarang langganannya kedua telekom sama indosat kalau gak salah jadi ada dua terus lanjut ke local area network ini satu gedung satu fakultas misalnya ini kalau dulu sistemnya broadcast yang ethernet jaman dulu ini broadcast nih topologinya bus kalau yang sekarang sudah pakai switch jadi sistemnya switch jadi langsung dari pengirim ke tujuan kalau broadcast ini sama kayak di kalau di komputer kan ada tuh yang bus sama kayak bus di komputer nih jadi kalau ada salah satu yang mengirim maka komputer yang lain harus nunggu dulu sampai bus nya kosong ini lambat nih yang topologi bus makin banyak klien makin lambat nah untuk yang sekarang itu jarang dipakai nih jadi kalau pakainya gigabit ethernet itu sudah pakai switch kalau switch itu bisa langsung pengirim ke penerima terus wireless kalau wireless ini mau gak mau harus sistemnya broadcast jadi sama kayak us kalau ada yang lagi ngirim maka yang lain itu dengerin dulu nunggu dulu dengerin lagi kalau channelnya sudah kosong baru dia ngirim oke untuk yang switch itu topologinya start kayak gini tapi ini masih pakai hub nanti nanti kita belajar di selanjutnya antara sistem broadcast sama sistem switch oke ini yang pakai wireless kalau wireless mau tidak mau broadcast mau gimana lagi sinyalnya dipancarkan ke udara jadi kalau pakai wireless makin banyak klien yang nyambung ke satu access point itu makin lambat jadi komunikasinya satu-satu wireless ada dua bisa wireless infrastructure pakai access point bisa komunikasi dengan wireless ad hoc mungkin kebanyakan yang infrastructure kalau yang ad hoc harus setting sendiri di laptopnya oke lanjut ke personal area network ini areanya cuma maksimal 10 meter kalau bluetooth ini contoh-contohnya bisa wire ini usb terus bisa wireless misalnya bluetooth apalagi irda ini infrared yang kalau di hp jadul masih ada untuk tokar kontak pakai infrared terus wireless usb gak tahu ini pakai apa ini mungkin pakai bluetooth juga terus kalau di iot ada zigbee oke terus selanjut ke protokol jaringan protokol itu kumpulan aturan jadi di tiap layer itu ada protokolnya sendiri-sendiri aturannya gimana jadi cara ngirim datanya kemudian konektornya pakai apa itu protokol untuk layer OC dibagi ke 7 layer untuk yang komunikasi data kita mainnya di layer fisik dan data link jadi masih berupa bit dan frame bit 0101 terus frame ini untuk membedakan mana awal datanya mana akhirnya maka dikasih frame dikasih ya dikotakin gitu bitnya jadi nanti ada bit penanda awal transmisi sama bit penanda akhir transmisi terus layer 3 ke atas nanti dibahas setelah UTS itu paket paket kemudian segmen dan seterusnya sampai aplikasi ini message-nya di aplikasi oke untuk yang host itu lengkap 7 layer dari layer 1 sampai 7 layer aplikasi untuk switch yang di tengah-tengah itu bisa 2 layer switch biasa bisa 3 layer yang router tadi yang router 3 layer karena router ini menghubungkan antar jaringan jadi dia harus tahu sampai layer 3 tapi dia enggak akan ngotak-ngatik isi data yang di atasnya jadi cuma ngotak-ngatik sampai layer 3 untuk router jadi device-nya kalau yang ujung ke ujung ini host jadi paling ujung terminal atau host komputer misalnya terus yang di tengah-tengah ini bisa switch switch sampai layer 2 bisa router sampai layer 3 oke ada pertanyaan enggak atau kecepatan atau masih connect enggak oke masih konekan ya masih pak oke baru nyadar yang mursa dari SMS oke terus nah ini protokol ini aturan jadi aturan bagaimana berinteraksi antar pihak antara pengirim dan penerima kemudian setiap layer tadi memiliki protokol yang berbeda misalnya kalau manusia kan mau nyapa high dulu kemudian bales lagi high dan seterusnya mungkin sama kayak apa ya POB nih kalau yang lebih kompleksnya protokol SOP terus ini contoh di HTTP ya jadi kalau HTTP dia pakai TCP di handshake dulu salaman di request reply baru kirim HTTP nya ini protokol di jaringan nanti beda-beda tiap player oke untuk perancangan jaringan nanti fungsi apa saja yang perlu disediakan ini fungsi dasarnya ada switching ada routing switching di layer 2 interkoneksi antar host kemudian routing untuk interkoneksi antar jaringan kemudian flow control nah flow control ini misalnya kalau dari pengirim itu komputernya kenceng penerima komputernya lambat maka perlu ada flow control jadi dari yang pengirim itu harus dilambatkan supaya dari penerimanya tidak kewalahan kemudian konversi kecepatan atau kode nanti di line coding terus keamanan security kemudian backup bagaimana kalau paketnya gagal dikirim kemudian monitoring dan ini masuk ke manajemen jaringan internet networking masuk ke switching routing ini nanti di sesi uas switching routing terus untuk kinerjanya ini parameter sama kayak tadi ada delay delay macam-macam ada delay pemrosesan ada delay diantrian mungkin protokolnya broadcast berarti harus ada yang ngantri kalau antrianya sudah penuh ya maka paketnya akan di drop nanti ada yang loss oke silahkan gak mau izin ke toilet saya gak bisa ngeliat terus throughput ini tadi satunya megabyte per second bandwidth atau throughput paket loss berapa persen tergantung dari kebutuhan layanannya oke ini contoh penghitungannya misalnya kita ingin membuat jaringan untuk multimedia maka delaynya harus kurang dari 150 millisecond kalau gak nanti nge-lag jadi komunikasinya kurang lancar terus kalau ada data yang hilang itu gak apa-apa lanjut aja paling skip sedikit itu gak apa-apa jadi pembicaranya masih bisa nyambung jadi untuk protokol multimedia ada sendiri nanti ada RTSP real time S nya apa ya lupa terus RTP ini real time protokol jadi protokol khusus untuk multimedia oke untuk selanjutnya ini pengayaan aja nih jadi faktor kunci evolusi jaringan ada peranan teknologi kemudian regulasi regulasi misalnya tadi di torrent itu banyak yang dilarang kenapa ya karena penggunaannya kebanyakan untuk sharing file yang ilegal misalnya software bacakan atau film kayak gitu sebenarnya teknologinya bagus tuh jadi supaya dari user itu downloadnya cepat kemudian dari sisi server itu tidak terbebani karena filenya didistribusikan ke banyak user nanti kalau ada yang download baru itu tinggal ngambil dari user yang sudah selesai downloadnya yang di torrent tapi banyak dilarang untuk regulasi ini terus dari pasar mungkin dari pasar pinginnya apa misalnya teknologi 5G itu misalnya pasarnya tidak terlalu butuh maka akan setakat jadi 5G jadi masih misalnya pasarnya masih puas dengan 4G maka 5G nya akan tidak laku kemudian terakhir adalah standarisasi standarisasi ini mendorong persaingan kalau tidak ada standar ya berarti tiap perusahaan ngembangin sendiri-sendiri nah kalau sudah ada standar nanti persaingannya jadi lebih seimbang jadi tinggal layanan mana yang paling bagus itu yang dipilih oleh pelanggan oke teknologi dari nsystem ini perkembangan prosesor terus intel gak tahu nih udah sampai 7nm belum ya sampai masih 10nm nih yang sekarang generasi 11 ke 10nm tiger lake kalau yang generasi 12 apa namanya ada yang tahu gak sekarang kan intel yang gen 11 nih yang tahun depan gen 12 ini mungkin masih 10nm teknologinya terus kalau yang 7nm ini AMD udah 7nm jadi prosesor nya bisa lebih kenceng dengan daya yang lebih sedikit jadi lebih adem yang 5nm saya belum lihat yang 5nm 5nm oke ini tuh teknologi lithography jadi transistornya itu seberapa kecil ukurannya makin kecil transistornya maka dalam satu chip itu makin banyak yang bisa ditaruh di chip itu dan makin kecil transistor itu kan kabelnya makin pendek jadi konsumsi dayanya lebih sedikit makin cepat juga oke terus selain itu akses internet ini makin meningkat apalagi di pandemi kayak gini terus peranan pasar yang kedua kemudian peranan standar untuk standar di internet itu namanya RFC request for comment itu di layer 3 ke atas itu RFC misalnya untuk protokol IP itu RFC berapa nomornya ada ini nomor standarnya ini kalau di kita kan kayak undang-undang nomor berapa kalau di internet ini RFC terus untuk layarnya ini standar nama standarnya adalah OC Open System Interconnection OC layer yang 7 tadi terus kalau yang layer 1 layer 2 itu standarnya IEEE IEEE misalnya Ethernet itu IEEE 803.5 misalnya Ethernet kalau yang Wifi itu 802.11 jika ada Wifi 11N 11AX 11 apalagi itu standar untuk layer 2 dan layer 1 yang luarin IEEE kalau yang RFC ini yang luarin IETF oke saya coret coret aja dulu standar layer 1 layer 2 ini yang luarin IEEE ini karena berhubungan dengan engineering elektrik layer 1 layer 2 masih mainnya masih bit frame gitu terus kalau yang layer 3 sampai layer 7 itu yang luarin IETF internet russ force nama standarnya RFC berupa RFC nomor berapa yang ini IEEE misalnya 802 titik berapa oke contohnya kalau Wifi itu 802 titik 11 gak salah ingat nih ada Wifi N Wifi AC AX dan seterusnya ini standar Wifi ini yang luarin IEEE IEEE 802 titik 11 N yang sekarang udah AC terus AX yang terbaru terus kalau yang layer 3 ke atas itu RFC misalnya RFC untuk TCP nah ini RFC nomor 793 protokolnya disitu semua silahkan dibaca ini dalam bentuk plain text beneran plain text jadi pertama ngirim apa tadi itu ada disini semuanya oke itu untuk standarnya jadi yang ke hardware itu IEEE yang ke software yang layer 3 ke atas itu IETF internet engineering task force oke jaringan masa depan ada SDN software define network jadi kayak routernya bisa kita program kalau kita beli router kan tinggal pakai beli switch tinggal pakai kalau yang SDN itu bisa kita program sendiri terus apa lagi ada pervasif computing jadi komputasi tertanam embedded yang kayak smartwatch dan lain-lain masuk ke embedded terus ini protokol yang dipakai di embedded biasanya kalau yang di embedded macam-macam sih kita bisa pakai ethernet 802.3 bisa pakai bluetooth bisa pakai zigbee bisa wifi dan YMAX mungkin YMAX ini jarang di sini terus IoT jadi tiap things itu bisa connect ke internet IP versi 6 gak tahu ini keamanannya kayak gimana terus smart city jadi ini yang skalanya lebih besar mungkin dari IoT terus jadi smart city atau seperti apa nih smart health smart streetlight ya pokoknya yang depannya smart oke oke itu aja untuk sumber pustaka tadi bukunya ada yang utama nih Garcia dan Indra Wijaya terus yang kedua tadi dari Forozen yang linknya ada di LMS baik untuk materinya ada pertanyaan nanti kita mainnya ya silakan masih kurang paham yang dimasuk layer itu apa ya Pak lapisan jadi jaringan komputer itu kan kompleks jadi semuanya ini jaringan komputer nih kalau kita pelajari langsung satu dalam satu utuh itu kompleks makanya di pecah-pecah per layer per lapisan ada layer yang mengurusi fisik fisikal layer ada layer yang mengurusi data link ada layer yang mengurusi jaringan seterusnya sampai ke atas ada layer yang mengurusi aplikasi tiap layer punya protokol sendiri-sendiri oh iya paham Pak oke terima kasih Pak ada 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 lagi layer nah ini hafalin nih hosy layer nih oke misalnya kita browsing ke web pakai protokol apa nih untuk aplikasinya web web kayak gini ini protokolnya apa nih nah ini apa nih http http jadi untuk ngirim halaman web dari satu komputer ke komputer lain itu tinggal kita fokusnya kemana nih kalau ke aplikasi berarti kita fokusnya di http di layer aplikasi aja di di pecah-pecah nah misalnya untuk web tadi dari aplikasi itu kita pakai protokolnya http terus kalau https berarti dia pakai security tls namanya ssl atau tls kemudian untuk pengiriman data supaya nyampainya selamat semua pakai tcp ini yang mengurusi kalau datanya rusak dia yang kirim ulang terus kalau datanya misalnya checksumnya salah dia yang ngirim ulang sampai semuanya terkirim ke tujuan terus sampai tujuan datanya misalnya kan paket switching ya datanya dipecah-pecah per paket misalnya paketnya nyampainya nggak urut maka tcp yang akan mengurutkan oke terus untuk routingnya dia pakai protokol ip jadi dari jaringan ipb sampai ke jaringan misalnya rumah kalian itu pakai alamat ip jadi supaya sampai tujuan pakai alamat ip ini tugasnya di sini layer 3 kemudian layer 2 ini data linknya koneksinya pakai apa bisa pakai ini macam-macam layer 3 kalau layer layer 2 layer 2 macam-macam bisa pakai ethernet bisa pakai wifi macam-macam kalau yang layer 3 cuma ip aja makanya dari ip versi 4 ke versi 6 ini agak susah berpindahnya ini cuma satu terus layer 1 yaudah berupa bit yaudah bit aja kayak gini jadi dipecah-pecah per layer dari kita ngirim pesan sampai jadi bit di kabelnya nanti pesan dateng sama pesan dateng berupa bit kemudian masuk ke portnya ethernet atau wifi yang untuk mengurusi pengiriman ke media transmisi kemudian ke atas dicek alamat ip-nya sama dengan tujuan atau enggak terus kalau sudah ke atas lagi ke tcp jadi diurutkan tadi datanya yang sampai terus kalau ada yang kurang dia ini lagi request lagi ke sumbernya terus ke atas ada tls di dekripsi kemudian baru dikirimkan ke aplikasi http misalnya ke browser kayak gitu jadi dibagi per layer ini contoh untuk ngirim di web aja nih kalau untuk email nanti protokol aplikasinya beda tapi secara umum protokol bawahnya sama jadi http ini layar aplikasi ini layar 7 terus tls ini yang ngeperja layar 5 terus tcp layar 4 ip layar 3 terus ethernet atau wifi ini layar 2 data link terus bit di kabelnya itu layar 1 oke jadi kita belajarnya di pecah-pecah enggak full dari pesan terus sampai ke kabel sampai nyampe lagi jadi pesan lagi itu enggak jadi kita belajarnya per layer gitu fungsinya di pecah-pecah supaya apa ya Pak? supaya mudah dikembangkan kayak kita punya program itu enggak mungkin kan satu file full gitu kan dipecah-pecah per modul misalnya jadi dipecah-pecah ke file yang lain kalau kan ini udah kompleks nih jadi misalnya saya ingin mengembangkan jaringan nah kita ambil aja protokol berapa yang kita ubah nah misalnya supaya dulu ini TLS enggak ada kan supaya secure nah kita cukup di layer 5 aja tambahkan security enggak usah bikin jaringan baru full dari awal gitu jadi kayak Lego aja di connect dari jaringan jari layar atas ke layar bawahnya ini contohnya ya ini yang HTTPS misalnya saya ingin bikin HTTPS dulu kan cuma HTTP kalau enggak dipecah per layer saya bikinnya full stack nih dari atas ke bawah nih full HTTPS bikin dari awal nah karena per layer kita tinggal pilih layer mana aja yang mau kita modif nah cukup satu layer aja misalnya layer 5 itu kita tambahkan protokol baru TLS TLS oke gimana ada pertanyaan lagi masih connect ya nih oke di chat ada oke bapak bapak tadi itu layer 6 itu layer 6 presentation biasanya dilewat aja sih paling presentation ya ASCII gitu kan atau binary bentar bentar atau UTF itu biasanya dilewat di layer 6 jadi layer 6 ini presentation nah tinggal datanya itu formatnya apa gitu aja nah ASCII atau kalau sekarang kan UTF 8 yang layer 6 biasanya kita lewat nih yang kita pelajari layer 1 layer 2 terus 3 4 terus 7 jadi itu biasanya opsional nih jadi nggak harus ada bisa dilewat nggak ada security nggak masalah bisa jalan HTTP aja tapi terus layer 6 ini format datanya berarti nanti kita belajarnya satu-satu ya pak kayak TCP itu apa gitu terus IP itu apa gitu dari layer 1 layer 2 terus nanti layer 3 layer 4 layer 4 terus layer 7 jadi protokolnya gimana ininya cara mengirim datanya sama cara menerima datanya nanti yang layer 4 ini ada 2 bisa TCP bisa UDP layer 3 cuma ada 1 IP terus layer 5 layer 6 ini opsional nih bisa langsung ke layer 7 terus layer 7 ada banyak jadi aplikasi kan ada web ada email kalau email pakai SMTP terus ada IMAP protokolnya banyak kalau di layer 7 ini sesuai aplikasinya oke ada lagi yang mau nanya jadi apalin nih physical data link network transport session presentation application ini contoh-contohnya kalau yang physical ada pakai fiber optic ada pakai kabel kabel UTP coax ini copper tembaga kemudian ada pakai wireless data link ini macam-macamnya bisa ethernet bluetooth dan lain-lain terus network ini cuma ada IP transport ada TCP atau UDP terus session ini bisa ditambahkan tadi TLS presentation ini format datanya kalau ngirimnya HTML berarti ASCII text biasa plain text kalau ngirimnya gambar berarti sesuai dengan format gambarnya binar jpeg gif dan lain-lain ini biasanya kita lewat ini masuk ke apa ya format data ini tinggal diketahui saja format data gif kemudian jpeg png terus application layer ini baru ada protokolnya lagi kalau yang presentation tidak ada protokolnya cuma format data yaudah sampai sini saja maksudnya yang implemented in software dan implemented in hardware tadi maksudnya apa Pak? oh ini yang protokolnya diimplementasikan di hardware yang ini data link sama physical maksudnya kalau kita beli switch yaudah kita gak bisa ngotak-ngotik jadi firmware gak bisa diotak-ngotik kalau yang layer 3 ke atas ini bisa diimplementasikan di software ini yang ngurusin OS nya nih layer 3 4 itu yang ngurusin OS layer 7 ini aplikasi user fisikal kan kabel ya kan gak bisa software terus data link salah satunya colokannya itu itu juga hardware terus sama protokolnya juga di hardware di network card nya kartu jaringan terus yang di software layer 3 ke atas jadi layer 3 3 4 5 ini di OS jadi OS nya udah mendukung TCP IP terus layer atasnya aplikasi 6 7 ini di aplikasi user jadi kalau kalian bikin protokol misalnya terus mau bikin protokol di layer aplikasi ya maka bikin aplikasi di sini tapi kalau mau bikin protokol di layer 3 4 5 nah maka harus ngetang-ngetik OS nya terus kalau protokol 1 2 yang mainannya hardware udah sinyal kayak gitu oke ada lagi yang mau nanya 1 1 2 1 2 3 3 Udah gak ada Kalau gak ada sampai sini saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih